Kita beralih ke informasi lain, jelang bulan suci Ramadan, harga daging ayam di Bekasi mulai merangkak naik. Sementara di Ambon, harga cabai merah terus melambung. Presiden Joko Widodo pun meminta para menteri untuk memantau stok bahan pangan sekaligus stabilitas harga. Jelang Hari Raya Idul Fitri, pemerintah menjamin ketersediaan pasokan bahan pangan. Dalam rapat terbatas Rabu Sore, Presiden Joko Widodo juga meminta para menteri untuk memantau pergerakan stok bahan pangan sekaligus memastikan stabilitas harga. Hal ini ditujukan untuk menghindari tindakan para spekulan menimbun bahan pangan sehingga menyebabkan harga yang tinggi di pasar. Sejujurnya harga dan persediaan pangan merupakan isu yang paling berusia setiap tahun selalu ada dan kita harapkan meminta seluruh jajah pemerintahan cepat dan tanggap dalam menangani setiap pergerakan. Sementara di Bekasi, Jawa Barat, menjelang bulan suci Ramadan harga daging ayam di pasaran mulai merangkak naik. Harga daging ayam yang tadinya Rp17.000 per kilogram kini naik menjadi Rp22.000 per kilogram. Kenaikan harga daging ayam naik setiap menjelang bulan Ramadan seperti saat ini dikeluhkan sejumlah pembeli. Tingginya permintaan konsumen dan stok daging yang terbatas menjadi salah satu pemicu kenaikan harga. Jika di Bekasi harga daging ayam yang mulai merangkak naik, di Ambon harga cabai di sejumlah pasar seperti Pasar Mardika, Pasar Batu Merah dan Pasar Lama terus mengalami kenaikan. Sebelumnya cabai dijual Rp50.000 per kilogramnya, namun kamis kemarin naik menjadi Rp60.000 per kilogram. Permintaan yang tinggi dan kurangnya pasokan cabai dari petani yang berasal dari Seram dan Namlea Pulau Buru menjadi penyebab naiknya harga. Setiap tahun sudah begini, kalau bergantian musim begini sudah. Iya, kalau sudah musim timur kan biasa kayak sudah ini tuh, waktunya habis banyak. Uci! Apalagi dengan kuasa, uci! Aduh, duh, 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 duh. Keputuhannya tambah, sementara barangnya kurang. Namun tidak semua bumbu dapur mengalami kenaikan harga. Tomat justru turun harga dari Rp26.000 per kilogram menjadi Rp16.000 per kilogram. Sedangkan bawang merah tidak mengalami perubahan harga, tetap Rp40.000 per kilogramnya. Tim Liputan melaporkan untuk NET.